Halo guys, selamat datang kembali dengan Gaming International Channel Alright guys, event part ketiga dari event Vizels telah berlangsung Dan inilah saatnya kalian ngegrindingin dungeon ini Untuk mendapatkan item yang kalian ingin banget untuk meningkatkan talent Nah, gimana dungeonnya? Seperti apa dungeonnya? Langsung aja kita gas di video kali ini Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe to this game Indonesia Dan nyalakan atas loncengnya guys, agar kalian tau video-video yang dapat di channel ini Nah, seperti yang kalian lihat disini untuk derian chain event Sudah kebuka ya, bintang takdir Dimana disini selamat tantangan berlangsung mungkin terjadi beberapa kejadian Yaitu ada Vicon Starbust Jadi kayak ada buff gitu nantinya Jadi kita lihat aja nanti buff seperti apa di karakter Lalu ada Heroic Starbust Ini bisa meningkatkan attack pada karakter tertentu Dan ini mode bisa dimainin solo ataupun kuup Ya, biayanya 40 resin Ya, mendapatkan 44 Vading Star Essence Dimana Vading Star Essence itu yang sangat dibutuhkan bagi para sultan Yang talentnya udah pada mentok rata-rata Dan bisa membeli Crowd of Shakehood Ya guys ya, ini beli sebanyak 1 kali Jadi kalian setidaknya bisa naikin 1 talent ya Entah itu karakter yang mana Terserah kalian Yang jelas kalian bisa beli 1 kali Crowd of Shakehood Jadi jangan sampai terlewatkan Karena event ini aja cuma ada 1 gitu Mungkin nanti ada event lagi Dan mungkin cuma 1 lagi Jadi ini wajib banget kalian beli dulu sebelum beli yang lain Oke, jadi langsung aja kita gasin di mode kuup aja ya guys Biar lebih seru Oke, langsung aja guys Kita gasin di Fallen Star di mode kuup ya Biar lebih enak nih Karena kan ada disini ada tulisan kuupnya nih Jadi mungkin lebih seru gitu kan Atau kita sekalian bisa lihat nih Kira-kira sesakit apakah dungeon yang satu ini Jika dimainin kuup Oke, ini menyediakan Eh, menyiapkan kok menyediakan Oke, santui gue pake Tartaglia disini Dan kapasitas kristal Energi yang bisa dibawa meningkatkan kamu Kehilangan semua energimu jika proses pengiriman terputus Waduh Oke Jadi ini kita langsung hajar monster ya guys ya Berubah tau-tau jadi Ini Oh Udah pagi rupanya Gue kira Ngirim energi Oke, gue kirim energi dulu guys Jadi abis nge-kill tuh kirim energi ya guys ya Oke, oke, oke Oke, oke Oke, oke Oke, oke Oke, oke Oke, oke Oke, keluar nih Si Fatui Wah, udah ngilang-ngilang ini ribet banget nih Oh, untuk ada mark gue tuh keliatan dia guys Oke, mati Oke, kita bisa ngirim lagi nih guys Eh, belum ya Oke, kita bisa ngirim Bentar gue ngirim dulu Itu dia Mana dia? Oke, keluar lagi guys Wah, sayang gak ada yang pake api guys Jadi mendingan kalian ada yang bawa api ya guys ya Ini ada monster yang es nih Jadi kalau biar enak Hilanginnya kan pake api ya Oke Oke Disini jatuh disini Kayaknya gue Sempatan nih Buat ngirim ini dulu guys Energi guys Karena udah penuh guys Kalau gue guys Oke, sudah terkirim Oke, violent star Tantangannya selesai dalam waktu 2 menit ya guys ya Dan disini Bisa langsung kita ambil aja hadiahnya Dan cuma bisa pake Original resin doang ya guys ya Dapet XP Dan 44 Kristal itu Dan disini bisa langsung ninggalin dunia aja Kalau misalkan kalian udah selesai mainin Dungeonnya Dan Cukup cepet juga ya guys ya Jadi Mungkin salah satu Karakter yang bisa kalian pake adalah api ya mungkin ya Atau skill area Jangan lupa bahwa Fenty Karena ini bisa disatuin semua monsternya jadi jauh lebih cepet Fenty atau Sukrose Bakal kepake banget sih guys Ya At least buat jadiin satu lah Biar cepet lah intinya gitu Biar kalian tinggal Masukin energinya pencet Langsung Kelar ya Mungkin bisa lebih cepet daripada 2 menit Mungkin bisa satu menit Kalau misalkan Timnya kompak juga Karena ini baru pertama kali kan Jadinya Gue agak sedikit bingung tadi Oke Dapatnya 44 Dan Itu Cuma bisa digunain disini ya guys ya Jadi gak bisa di convert ya Dan ini membutuhkan 110 Oke Nanti kalau udah abis Crown Shake Hoodnya Kalian baru bisa Mungkin beli yang Gold-gold ini Bisa kalian abisin nih guys Yang gold-gold ya Kalau Mystic Enhanced Ore ini Bisa kalian crafting lah Gampang Sedangkan kalau ini kan Harus menggunakan Apa ya namanya Menggunakan resin gitu ya Nah ini bisa kalian maksimalkan aja nih ya Mana yang mau kalian naikin Ambil Terlebih dahulu Oke guys Mungkin itu aja di video kali ini Singkat aja Cepet aja Karena gue penasaran juga Dengan dungeon yang satu ini Dan menggunakannya Penggunaan resinnya Menurut gue cukup gede sih 40 juga Cuma gak apa-apa Masih worth it juga Hadiah-hadiah yang ada Di toko eventnya Kalau kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan sampai jumpa di next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax